Welcome to our channel. Umumnya selalu diterima dengan baik oleh orang. Namun tidak jarang pula ada perbuatan baik yang bagi sebagian orang tidak bisa diterima. Bisa saja karena ada rasa iri hati, ada rasa dengki, ada rasa tidak suka yang membuat orang berpikir bahwa apa yang kita lakukan hanya sekedar untuk popularitas. Namun kalau kita ingin berbuat baik dengan tulus hati maka apapun yang orang katakan tentang kita itu bisa kita jadikan motivasi untuk terus melangkah maju. Dalam bacaan Injil hari ini Yesus juga mengalami hal yang sama. Ketika dia mengusir setan dalam diri seseorang para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengatakan dia mengusir setan dalam kuasa Beelzebul, penghulu setan. Nah, Yesus tahu bahwa apa yang dilakukan tidak disenangi oleh sebagian orang. Maka Yesus dengan keras mengatakan kalau sebuah kerajaan itu terpecah belah yang satu pro dan yang satu kontra maka kerajaan itu tidak akan bisa bertahan. Begitu juga dengan Yesus mengumpamakan kehidupan rumah tangga. Kalau kehidupan rumah tangga itu tidak sejalan seiring maka rumah tangga itu pasti akan hancur. Nah, bacaan Injil hari ini mengingatkan kepada kita kalau kita dipanggil untuk berbuat baik mari kita dukung perbuatan baik itu. Kalau kita lihat ada orang yang berbuat baik orang yang melakukan pekerjaan baik mari kita dukung jangan kita menghakimi jangan kita mencelah jangan kita menuduh dia dengan perkataan-perkataan yang tidak baik tapi justru kita mendukung dia memberi motivasi supaya apa supaya apa yang dia lakukan bisa terus dilakukan setiap waktu. Nah, saudara-saudari yang terkasih memang dalam hidup ini kita banyak mengalami kesulitan banyak mengalami kesulitan ada orang yang tidak suka namun kita belajar dari Yesus bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang baik demi Allah, demi cinta kita kepada Allah dan demi kepedulian kita kepada sesama maka saya yakin kalau orang melihat perbuatan kita itu dia akan tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah sesuai dengan panggilan kita sebagai orang katolik Tuhan memanggil kita Tuhan menegur kita untuk tetap setia kepada panggilan kita saudara-saudari yang terkasih inilah renungan pada hari ini mari kita berbuat baik kita dipanggil untuk berbuat baik kepada sesama dan kita dipanggil untuk peduli kepada sesama Tuhan memberkati Amin jika kamu suka video ini like dan share kepada teman-teman seiman jika kamu ingin mendapatkan update-update terus tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng terima kasih Tuhan memberkati kita selalu Amin